Intro Ayo pasukan, atur posisi Nih cepat nih, bentuk kau Ayo nih, aku jaga disini nih Iyalah Ardi, Kendi, tolong bantu aku menggiring ya Jangan sampai ada yang bertabrakan Nih cepat, bentuk Kendi Ayo keluarlah sobat-sobatku Sudah waktunya kalian makan nih Ini dia, kerbau-kerbau rawa yang ada di desaku Tentu saja kerbau sebanyak ini bukanlah milik satu orang saja Beberapa warga banyak yang menitipkan kerbau mereka untuk dibesarkan disini Dan kami merawatnya dengan penuh kasih sayang Kawan, kerbau di desa kami bisa mencari makan sendiri loh Iya, mereka dilepas liatkan dan hidup bebas disini Desa kami berada di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin Berada di antara rawa yang memiliki musim air pasang dan musim air surut Nah, kalau sedang surut seperti ini Setelah berkubang, kerbau-kerbau kami jadi lebih mudah untuk berdiri di daratan Melepas liarkan kerbau ini banyak manfaatnya loh Luasnya tempat mencari makan kerbau Membuat kebutuhan makan kerbau juga tetap terjaga Kapanpun kerbau lapar, dia bisa langsung mencari makan sendiri Selain itu, kerbau menjadi lebih sehat dan kuat Tuh, kalian di rumah harus meniru sifat mandiri si kerbau ya Makanya penduduk desaku turun-temurun merawat kerbau dengan cara seperti ini Tenang ya kerbau ku, jangan tendang aku ya Ih, tak mudah loh untuk bisa memerah susu langsung dari kerbaunya Ada teknik cara memegang ambing susu kerbau supaya dia tidak berontak ketika diperah Kita harus membuatnya nyaman dulu Memerah susu juga harus dilakukan secara teratur setiap pagi hari Waktunya tidak boleh meleset ya teman Sebab susu kerbau yang diperah sebelum diminum anaknya mengandung kolostrum tinggi Yang kaya akan lemak nebati Shhh, shhh, tenang ya kerbau ku Lang susunya banyak sama tulang? Banyak, ini apa yang benar? Sudah, kalau sudah benar kita bawa ya Ayo, Pak Nah, susu yang kita perah ini akan diolah menjadi gulopuan Bahannya adalah 12 canting susu kerbau yang masih segar Iya, hanya susu kerbau yang masih segar yang bisa digunakan untuk dijadikan gulopuan Kalau sudah lama disimpan, susu akan menggumpal dan kurang bagus jadinya Dan jangan lupa ya, masukkan 1 liter gula putih Aduk-aduk terus sampai selesai Agar susu dan gula tidak gosong Yuk, lama tak mas ya Lama lah, 2 jam lebih ini Tunggu ya Lama lah Lang, buka jendela lah, gak asap, nyamat tuh lah Teman, gulopuan hanya bisa dibuat dengan menggunakan susu kerbau Susu kerbau memiliki kandungan lemak 3 kali lebih besar dari susu sapi biasa lho Sangat cocok untuk pembuatan gulopuan yang membutuhkan lemak hewani tinggi Lemak dari susu kerbau lah yang menjadikan adonan lengket tetapi tidak mengeras dengan cepat Nah udah masak ini Lang Mbak roti disitu Lang Ya yuk Dahulu gulopuan menjadi makanan kegemaran kaum bangsawan lho Selain karena bahannya yang mudah didapat Juga karena rasanya enak dan bergizi tinggi Biasanya kami memakannya dengan roti seperti ini Cocok sekali dengan selai gulopuan yang kayak protein Bagus untuk pertumbuhan tulang Aku bangga sekali dengan kekayaan desaku ini Meski sederhana, tapi kami bisa hidup cukup, selalu sehat, dan tentu saja gembira Jangan kepadanya, lewat-lewat banget Jangan kepadanya, lewat-lewat banget Terima kasih.